Jadi Kabupaten tetap dijawab, kita bisa lihat di Kabupaten itu yang paling banyak, nomor satu adalah Kota Pokor, Kabupaten Pokor. Tahun 2019 bakal berakhir. Catatan-catatan kebencanaan di Indonesia sepanjang tahun 2019 tersimpan menjadi pelajaran berharga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai stakeholder utama dalam urusan kebencanaan skala nasional bertugas menelisik berbagai rangkaian kebencanaan yang melanda tanah air. Mulai dari gempa bumi yang memicu tsunami, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor hingga bencana pencemaran limbah dan penyebaran penyakit. Semua hal ini dipaparkan dalam konferensi pers penanggulangan bencana di Helad di Jakarta Jumat 29 November 2019. Berbagai stakeholder di urusan kebencanaan datang. Mereka bertugas mengambil peran dalam penanggulangan bencana di masa yang akan datang. Seperti BMKG misalnya, yang bertugas memprediksi dan mengupdate perkembangan terkini dari gejala alam yang membahayakan penduduk. Hadir juga dari Kementerian Kesehatan, yang memberikan perhatian serius terhadap pencemaran merkuri berbahaya di berbagai wilayah di Indonesia. Terutama di wilayah hulu sungai yang memiliki aktivitas tambang. Kepala pencemaran yang kemudian bisa masuk ke dalam manusia bisa melalui udara, tanah, air, kemudian pangan. Tadi ada sayuran, ada ikan, biota air ya. Kemudian dari sisi dampaknya, yang paling berat adalah ketika itu terkena janin. Jadi banyak beberapa kondisi sampai kebutaan, sistem sarap yang terganggu, gangguan pertumbuhan bahkan. BNPB tetap mengoptimalkan dan melakukan peningkatan dalam penanggulangan bencana. Mulai dari prediksi, riset, dan berbagai upaya antisipasi terjadinya bencana yang menimbulkan korban jiwa. Dalam konferensi pers ini, BNPB mencatat, masyarakat Indonesia masih perlu diedukasi tentang mitigasi kebencanaan. Khususnya tentang potensi bencana lokal yang unik di setiap wilayah masing-masing. Mulai dari potensi gempa bumi, erupsi gunung berapi, hingga cuaca ekstrim seperti angin puting beliung. Menurut BNPB, pihaknya sudah menyurat ke setiap kabupaten kota untuk tetap bersiaga. Melakukan reaksi cepat jika terjadi bencana lokal di wilayahnya. Sementara itu, BMKG pun ikut memaparkan perakiraan cuaca di berbagai wilayah di Indonesia. Khususnya terkait peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Menurut BMKG, di sebagian wilayah Indonesia masih banyak wilayah yang dilanda kemarau. Artinya tidak mendapat hujan hingga 200 hari. Bahkan di wilayah NTT, tercatat sudah 245 hari atau lebih dari 8 bulan hujan tidak turun. Antipasinya, kita sudah mengiringkan surat ke seluruh gubernur se-Indonesia untuk melakukan aksi-aksi pencegahan. Jadi untuk puting beliung, resikonya pertama pohon-pohon bisa tumbang, kemudian bangunan-bangunan seperti baliho dan sebagian bisa tumbang juga bisa menimpa orang atau barang. Sehingga untuk itu, pemerintah perlu melakukan usaha-usaha pencegahan untuk menghimbau kepada masyarakat, pemerintah daerah. Pertama, membersihkan seluruhan-seluruhan irigasi. Kemudian kita juga menghimbau untuk melakukan pemangkasan pohon-pohon yang terlalu rimbun supaya tidak ambruk. Kalau ada baleho-baleho yang membahayakan bisa dikondisikan dulu, diperkuat atau dikasih lubang-lubang supaya kena angin puting beliung tidak ambruk. Kita juga memberi pengetahuan ke masyarakat, sosialisasi supaya siap-siap menghadapi puting beliung atau cuaca istrim. Aksi cepat tanggap sebagai salah satu stakeholder di urusan kebencanaan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap waspada pada kemungkinan terjadinya bencana. Pastikan melakukan pemantauan pada kanal-kanal resmi BMKG dan BNPB agar tidak terjebak pada informasi bencana yang hoax atau tidak valid. Dari Jakarta, Akbar Cutong melaporkan untuk ACT TV.